Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat rekan-rekan semua Disini saya akan coba menjelaskan Materi yang paling berdasar Dari matematika yaitu hanya menjubahkan Tapi bagaimana Kalau misalnya posisinya itu positif Atau negatif Karena materi matematika Itu sangat luas, sangat banyak Tapi kalau misalnya kita Dalam memahami dasar matematika Aja itu masih belum Seperti misalnya tidak hafal perkalian Itu harus dihafalin Itu bakal pusing Nah yang menyebabkan matematika itu sulit Atau pusing itu adalah Kita tidak hafal dasarnya Dan kita tidak hafal perkalian Bahkan menjumlahkan saja Masih pusing Nah disini makanya saya di konteks pertama ini Mencoba untuk menjelaskan Dasar dari matematika Yaitu menjumlahkan Bagaimana kalau misalnya angkanya itu adalah Negatif atau positif Atau negatif positif Karena kita selalu menemukan penjumlahan itu Yang berbasisnya itu positif Misalnya 3 tambah 4 7 gitu kan 5 tambah 5 10 Gimana kalau misalnya kita menemukan Negatif 4 ditambah negatif 3 Nah itu kan yang bikin Pusing Dan ini materi bukan materi SB Kelas 1, 2, 3 Bukan Tapi sampai SMP SMA Bahkan kuliah pun Ini selalu kita pakai Nah disini Operasi perhitungan tambah dan negatif Itu maksudnya bukan menjumlahkan Atau mengurangkan ya Nanti ada konten juga Yang saya akan bikin Cara menjumlahkan Mengurangkan Ratusan ribuan Bahkan puluhan ribu Nah tapi disini Khususnya Hari ini Saya akan mencoba menjelaskan Misalnya Kita menemukan soal yang Sulit ya Ini simple Tapi kalau misalnya kita gak saham Ini terlihat sulit Negatif 4 ditambah negatif 5 Ini bukan positif Karena kalau misalnya positif Dia misalnya 4 tambah 5 4 disini adalah positif Tapi dia gak perlu Ditulis positif 4 Dia gak perlu Ditulis kayak begini gitu ya Cepet aja 4 tambah 5 Nah gimana kalau misalnya Kita menemukan Ya operasinya itu negatif Atau positif Kita lihat kuncinya Negatif 4 Negatif 5 Dijumlahkan gitu kan Biasanya saya selalu Mendapatkan pengarahan itu Adalah kalau ada soal seperti ini Itu hutang bayar Hutang bayar Tapi itu membuat saya malah Kesulitan Untuk lebih memahami Kalau misalnya Ada soal yang rumit Gitu ya Saya punya hutang 151 Saya bayar 200 Seperti itu kan gitu Tapi ini menurut saya Gak tahu Saya pemahamannya Kurang cocok Di pemilihan Seperti ini gitu Makanya saya coba Untuk mencari cara Untuk bisa Menerapkan kepada Sisu-siswi Yang saya ajarkan Itu lebih mudah Nah disini Saya menemukan Seperti ini Saya menggunakan Saya menggunakan Dua cara Saya menggunakan Dua cara Cara yang pertama Dan cara yang kedua Cara yang pertama Saya melihat Tanda Saya melihat tanda Apakah Tandanya itu Sama Atau Beda Saya tulis Sama Beda itu Seperti ini ya Apakah Tandanya Sama Atau Beda Nah Yang kedua Kita lihat Angka yang paling Besar Angka yang Besar Maksudnya bagaimana Saya menggunakan Dua rumus ini Saya melihat Tandanya sama Atau beda Saya melihat Angka yang paling Besar Untuk menentukan Tanda akhir Kita mulai dari Contoh yang pertama Negatif 4 Ditambah negatif 5 Kita mulai pakai Rumusan yang pertama Adalah Tanda Kita melihat Tandanya sama Atau beda Kita bukan melihat Disini ada negatif Disini ada positif Berarti Beda Enggak Tapi kita lihat Depan angkanya Kita lihat Angka 4 Dan angka 5 Sama-sama Negatif Artinya Tandanya itu sama Dua-duanya memiliki Tanda yang negatif Artinya Kalau misalnya Tandanya sama Itu ditambahin Cara mengolahnya Kalau misalnya beda Itu dikurangi Cara mengolahnya Dan sekarang Ini tandanya Sama Artinya ditambah Gitu kan Sesuai konsep Yang saya bikin 4 Tambah 5 Itu berapa 9 Sekarang Kita lihat Angka yang besar Angka yang besar 4 dan 5 Itu Angka 5 Nah sekarang 5 itu tandanya Negatif Berarti hasilnya itu Negatif Sembilan Semoga paham Ini baru Dasar Dan kenapa Saya ini bilang Dasar Dan sangat mendasar Karena Materi Atau Materi matematika Apapun Pastinya berkaitan Dengan hal yang Seperti ini Bagaimana Kalian pun Ada positif Negatif Kalau misalnya Angkanya negatif Atau angkanya Positif Seperti itu Makanya ini Saya selalu menerapkan Di awal pembelajaran Harus paham dulu ini Kalau ini sudah paham Kita main ke logaritma Kita main kemana Kemana Materi apapun itu Itu pasti Bisa Selanjutnya Kita pakai lagi Soal misalnya 6 6 Dikurangi Negatif Sembilan Oke Kalau yang ini Kita tetap Menggunakan Cara Ya Nih Kita menggunakan Tanda Bagaimana Kalau misalnya Kita menemukan Negatif Dengan negatif Negatif Dengan negatif Itu akan berubah Menjadi Positif Dalam matematika Negatif Berdampingan Dengan negatif Dia akan Melubah Menjadi Positif Sekarang 6 Ditambah 9 Adalah 15 Kita gak Melihat konsep Yang ini Kenapa Karena Dalam matematika Negatif Berdampingan Dengan negatif Itu pasti Menghasilkan Positif Jadi Kalau misalnya Sudah positif 6 Tambah 9 Ngapain Kita harus Menggunakan Rumusan Lagi Tinggal ditambah 6 Tambah 9 Selanjutnya Negatif 7 Ditambah 2 Seperti biasa Kita lihat Tandanya Apakah Beda Atau Sama Ini Negatif Ini Positif Tandanya Beda Kalau beda Kita Menurangi Berapa 5 Angka Yang Besar Berapa 7 Berarti Kita Pakai Negatif Karena Si 7 Negatif Seperti itu Ini 15 Menit Kalau Misalnya Penjelasannya Sekitar Hanya 15 Menit Tapi Kalau Video Diulang Ulang Insya Allah Kalian Pasti Paham Untuk Pengoperasian Perhitungan Tambah Dan Kurang Kalau Misalnya Kita Menggunakan Rumusan Ini Hanya 2 Yaitu Lihat Tandanya Sama Atau Beda Yang Kedua Kita Lihat Angka Yang Terbesar Sudah Kita Cukup Menghafal Itu Aja Kalau Misalnya Perkalian Kalau Rumusan Perkalian Pembagian Salah Satunya Menggunakan Negatif Berarti Hasilnya Negatif Kalau Dua-duanya Negatif Itu Menghasilkan Positif Jadi Tandanya Sama Dia Akan Positif Kalau Tandanya Beda Dia Akan Negatif Dan Itu Untuk Perkalian Dicontoh Dicontohkan Seperti Kita Menemukan Soal Yang Negatif 4 Dikali 3 Kita Melihat 4 Kali 3 Itu Berapa 12 Kalau Yang Perkalian Tetap 12 Yang Bikin Pusing Kadang Adalah Tandanya Bukan Melihat Tanda Yang Paling Besar Itu Hasilnya Bukan Kalau Pertalian Salah Satu Negatif Itu Hasilnya Negatif Oke Insyaallah Dalam Waktu 10 Atau 15 Menit Jika Menonton Video Ini Kalian Akan Paham Langsung Materi Tentang Operasi Perhitungan Yang Bernilai Positif Dan Yang Bernilai Negatif Untuk Penjumlahan Pengurangan Pertalian Dan Pembagian Jangan Lupa Like Comment And Share Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Pertalian 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 Pertalian